Partai Berkarya Bergeduli Anyer Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya menyalurkan bantuan untuk korban bencana tsunami Anyer. Hal ini langsung dikoordinasikan ke Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten langsung menyambut aktif dan koordinasi serta bergergas mengajak pengurus DPP Partai Berkarya untuk memantau pembuatan poskosiaga. Bencana Alam Selat Sunda kembali terjadi pada Sabtu 22 Desember malam. Tsunami yang dipecoh oleh gempa vulkanik dan diurupsi ganak Gunung Krakato menerjang Provinsi Banten hingga Lampung. Dampak terparah berada di area wisata Anyer dan Tunjung Lesung. Dampak terdiri dari Kepulian Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Dampak terdiri dari Kepulian Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Jangan maaf, Bapak terdiri dari Bupak-Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Dari oleh Kepulian Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Jadi semua komunikasi harus lewat saya. Jadi kita bisa diatur semuanya. Nah hari ini, terima kasih sekali sudah datang Bu Nenek, Bu Besidik dengan membawa bantuan peralatan Dapur. Dan kami sudah komunikasi dengan Dapur 11 Muka. Namanya Pak Iwan. Pak Iwan yang punya restoran di tim. Kepulian Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Jadi dia kebetulan istri-istri camat dari Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Itu adalah sektoris. Kepulian Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Itu adalah orang kita. Kita aksesnya mudah sekali di sana. Habis ini kita sama-sama berangkat ke Pimpinan Wilayah Provinsi Banten. Bantuan langsung diseluruhkan oleh benteng berkari resiu ke poskop pengungsian. Bencana alam tidak ada yang bisa dipastikan kapan terjadi. Seperti halnya pada bulan Oktober lalu terjadi gempa dan longsor di Palu, Sigi dan Daung Gala. Angkatkan mudah partai berkarya, benteng berkarya resiu, dan perempuan berkarya bergegas memberikan bantuan ke lokasi bencana. Kemarin saya lihat foto-foto Bang Sandi waktu di Palu. Itu kegiatannya apa aja? Alhamdulillah 25 Oktober kemarin saya bersama partai berkarya ke sana. Bersama Bu Titi, Pak Prio, dan teman-teman yang lain. Kita memberikan bantuan langsung ke sana. Terus kita langsung jenguk ke pengungsian dan beberapa tempat. Salah satunya Petobo, Bola Roa, tempat daerah terkena gempa dan lipifaksi. Jadi saya sih pribadi dan bersama partai berkarya sangat prihatin melihat kondisi di sana, kondisi di lapangan, dan kondisi di pengungsian. Katanya kan ada beberapa kali keberangkatan waktu itu? Ya, jadi memang sebelumnya, sebelum benteng berkarya ke sana juga memang ada perempuan berkarya juga. Dan kemudian waktu tanggal 25 juga ada perempuan berkarya bareng sama benteng berkarya Rescue. Kita ke sana. Jadi salah satu bantuannya obat-obatan, obat-obatan bersama tim medis dan sembako yang pastinya. Terutama untuk anak-anak seperti susu dan banyak perso. Luar biasa sekali. Tapi memang ya kalau saya pikir bahwa Indonesia ini memang berada di ring of fire. Jadi di bawah kita ini, di bawah tanah kita ini bergerak. Jadi memang rawan sekali ya. Kecuali kalau kita lihat memang dari geografis cuma daerah Kalimantan yang posisinya aman. Tapi pun itu nggak lepas dari namanya bencana ya gempa. Ada. Cuma memang kalau kita lihat Sulawesi, Sumatera, Jawa, itu kalau kita lihat dari titik-titiknya itu rawan sekali. Rawan dengan bencana. Harapan saya sih semoga memang kondisi di kotanya cepat pulih. Terutama untuk pengungsian itu yang sedih banget, prihatin banget ngelihat mereka yang rumahnya hilang. Bukan hancur lagi, hilang. Jadi mereka butuh tempat tinggal secepatnya ya kita berhadap pemerintah dalam hal ini. Dan ya salah satunya kita dari partai berkarya, dari benteng untuk membantu apa yang bisa kita bantu di sana. Wah luar biasa sekali. Tapi memang itulah keadaannya ya. Ada lagi ya mau disampaikan ke saudara-saudara kita mungkin yang kepada siapapun yang melihat tayangan ini? Iya. Harapannya ya saya pribadi dan kita semua mendoakan. Mendoakan masyarakat Palu di sana, Sigi, Donggala. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dengan cobaan ini dan cepat kembali pulih dari yang namanya trauma. Pasti itu trauma ya kita berdoa aja semoga mereka bisa kembali pulih dan hidup normal lagi kembali di sana. Kemarin kita kebetulan ke Palung membawa beberapa tim. Pertama kita bawa tim medis di mana kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Terus kita membawa tim dapur umum di mana kita memberikan makan selama tujuh hari kepada korban bencana. Terus kita juga bawa sebagian besar kita bawa juga sembako. Yang sembakonya itu sudah kita distribusikan untuk beberapa tempat yang berada di Palu, Sigi, dan Donggala. Total hari di sana ada berapa hari kemarin? Kita kegiatan di sana totalnya sekitar enam hari. Tujuh hari tapi enam hari setengah ya. Ada gak harapan-harapan lanjutan untuk warga-warga di Palu mungkin atau buat masyarakat yang bawa dari ketum sendiri? Kebetulan masyarakat Palu sendiri sangat antusias dengan keberadaan kita. Oh iya, ada hal yang kemarin kita juga bawa adalah kita bawa kemarin artis yang jadinya menjadi pengobat, penyemangat oleh para masyarakat yang terkena musibah. Jadi mereka mungkin dengan keberadaan artis tersebut mereka menjadi antusias dan semangat gitu. Dan sebelum bencana di Palu, Sigi, Donggala, dan sekitarnya juga terjadi gempa di Lombok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!